Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa kreativitas ditunjukkan kalangan perbankan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebuah bank perkreditan rakyat di Kecamatan Ngadilui, Kabupaten Kediri mengoven uang yang diterima nasabah dengan suhu tertentu untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Merebaknya virus COVID-19 atau corona yang meluas di Indonesia tak terkecuali di Kediri. Ketakutan pun muncul dari kalangan masyarakat. Namun, untuk pencegahan ada banyak hal yang bisa dilakukan mulai dari mengikuti anjuran dari pemerintah hingga berikhtiar dengan cara yang beragam. Seperti yang dilakukan salah satu badan perkreditan rakyat atau BPR di Kecamatan Ngadilui, Kabupaten Kediri. Mereka melakukan oven uang yang baru masuk dari nasabah untuk mematikan virus yang ada. Caranya, uang dipanaskan dengan suhu 45 derajat Celcius selama 10 menit. Cara tersebut dianggap efektif untuk membunuh virus dengan suhu panasnya. Tak bisa dipungkiri uang merupakan media yang potensial untuk penyebaran COVID-19 karena perputarannya yang tidak bisa dipisahkan oleh sentuhan manusia. Dan perbankan menjadi sektor yang paling rentan karena menjadi tempat lalu-lalang uang dari dan untuk masyarakat. Selain oven, Bank Perkreditan Rakyat ini juga menerapkan aturan secara umum untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 seperti cuci tangan untuk pengunjung serta pengukuran suhu badan. Petugas bank pun juga dilengkapi dengan sarung tangan serta diwajibkan menggunakan masker atau penutup mulut. Yang tidak kalah pentingnya, yang mungkin orang juga menganggap sebele adalah uang. Uang itu kan tidak tahu kita terima dari siapa awalnya itu. Padahal itu tempat menempelnya virus yang bisa tetahan lama. Maka dari itu kita berupaya beristiar minimal untuk memperlambat lajunya pengularan virus itu dengan menyediakan oven. Nah, setiap uang yang berasal dari luar itu kita masukkan oven selama 10 menit dengan ukuran derajat kurang lebihnya 45 derajat. Kira-kira begitu. Kemudian untuk petugasnya sendiri, untuk keamanan menggunakan sarung tangan? Kalau petugasnya semua, terutama yang keler, itu semua kayak sarung tangan, kemudian juga harus pakai masker. Upaya lain yang dilakukan adalah penyemprotan disinfektan di berbagai sudut ruangan secara rutin. Kalangan perbankan berharap wabah corona segera tertanggulangi karena dampaknya juga dirasakan dengan berkurangnya proses transaksi bank secara drastis. Dari Kediri Andika Dwi, KSTV